Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan Senang sekali pada kesempatan ini saya dapat kembali berbagi kebenaran Firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua Renungan Firman Tuhan kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Masmur Pasal 54 Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 Masmur Pasal 54 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9 Saya bacakan bagi kita Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Nyanyian pengajaran Daud Ketika orang sifi datang mengatakan kepada Saul Daud bersembunyi kepada kami Ya Allah selamatkanlah aku karena namamu Berilah keadilan kepada aku karena keperkasaanmu Ya Allah dengarkanlah doaku Berilah telinga kepada ucapan mulutku Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku Mereka tidak mempedulikan Allah Sesungguhnya Allah adalah penolongku Tuhanlah yang menopang aku Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu Bersyukur sebab namamu baik Ya Tuhan sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan Dan mataku memandangi musuhku Bapak-bapak saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Daud Ketika dia diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, pergumulan Dan bahkan dia menghadapi di dalam perikop Yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Dalam teks ini yaitu doa dalam menghadapi musuh Kita tahu Daud, Daud sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dekat Dan sangat erat dengan Saul Bapak-bapak saudara Tetapi kita tahu bahwa karena rasa iri, rasa dengki Yang ingin tidak mau disaingi oleh Daud Pada akhirnya Saul dengan berbagai macam cara Ingin membunuh Daud, Bapak-bapak saudara Tapi kita lihat bahwa dengan pertolongan Tuhan Pada akhirnya Allah menyertai Dari setiap rencana jahat daripada Saul Ingin membunuh Daud Allah meloloskan Daud Lewat berbagai macam pergumulan Lewat berbagai macam tantangan Ya jebakan yang dibuat oleh Saul Daud mampu melewatinya Dan Bapak-bapak saudara Di dalam Masmur Pasal 54 ini Ya Daud menuliskan ketika Bapak-bapak saudara Dimana orang Sivi Ya mengatakan kepada Saul Bahwa Daud bersembunyi kepada kami Nah disini kita lihat ada pengkhianatan di dalamnya Ketika Daud bersembunyi di kelompok orang Sivi ini Mereka bukan menjaga dan melindungi Daud Tapi mereka pergi membocorkan hal ini kepada Saul Dan kita lihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang fasik Yang ingin menghancurkan kehidupan daripada Daud sendiri Dan kita lihat bahwa Daud hanya bisa berseru kepada Tuhan Dia bisa berharap kepada Tuhan Ya yang awalnya Saul yang begitu dia hormati Dia hargai Saul yang dianggap sebagai sahabat Sebagai pemimpin negeri Sebagai pimpinannya Justru pada sekonteks ayat firman Tuhan ini menjelaskan Saul menjadi musuh dari Daud Dia ingin kematian Daud Dan bahkan orang Sivi yang dikatakan disini Ketika Daud bersembunyi di tempat mereka Justru orang Sivi ini pergi membocorkan hal itu kepada Saul Dengan harapan Saul bisa datang menangkap Daud dan mungkin membunuh Daud Tetapi lihat bahwa ibu saudara Ya Daud tetap berharap kepada Tuhan Situasi kondisinya tidak memungkinkan Tetapi Daud masih bisa tetap berharap kepada Tuhan Ini pelajaran penting bagi kita Mungkin bahwa ibu saudara Orang yang kita hormati Pemimpin kita mungkin Bahkan orang yang begitu dekat dengan kita Ternyata berbalik menjadi musuh kita Kemungkinan mereka ingin mencelakakan kita Bahkan mungkin ingin mereka menghancurkan karir kita Mereka mungkin ingin menghancurkan rumah tangga kita Bahkan mereka mungkin ingin membinasakan atau membunuh kita Bapak ibu saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan Kita belajar dari Daud pada saat ini Apa yang dilakukan Daud Perhatikan di ayat yang ketiga dan empat Daud berkata Ya Allah selamatkanlah aku karena namamu Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu Ya Allah dengarkanlah doaku Berilah telinga kepada ucapan mulutku Perhatikan Bapak ibu saudara Ketika Daud di fitnah Daud di kianati Daud ditikam dari belakang Apa yang Daud lakukan Daud berseru kepada Tuhan Dia berdoa Dia memohon kepada Tuhan Berilah telinganya kepada Alam memberikan telinganya kepada seruan daripada Daud Ini pelajaran penting Bapak ibu saudara Kalau anda di fitnah, anda di kianati Bapak ibu saudara Jangan anda membalas Yang harus anda lakukan terlebih dahulu Yaitu engkau berlutut Berdoa Meminta pembelaan daripada Tuhan Ayat yang kelima dikatakan Sebab orang-orang angkuh bangkit menyerang aku Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku Mereka tidak mempedulikan Allah Perhatikan Bapak ibu saudara Dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Ketika kita diperhadapkan Dengan tantangan dan pergumulan Orang-orang ingin mencelakakan kita Orang yang mungkin dekat Orang yang kita percayai Mereka ingin menghancurkan kita Maka yang pertama yang harus kita datang Yaitu berlutut Berdoa Berseru kepada Tuhan Seperti yang dilakukan oleh Daud Bapak ibu saudara Nah perhatikan disini Kemudian di ayat yang ke-6 berkata Sesungguhnya Allah adalah penolongku Tuhanlah yang menopang aku Daud berdoa Di dalam doanya Dia mengakui bahwa sumber pertolongan Hanya Allah Dia tidak bisa mengandalkan manusia Dan dikatakan bahwa Hanya Allah yang dapat menopang Membuat Daud bisa luput dan masih hidup Itu semua hanya Allah Daud sadar bahwa perlindungan penyertaan Tuhan di mana Daud memperoleh keselamatan itu Semua datang daripada Tuhan Ya sedangkan Saul ingin membunuhnya Manusia ingin menghancurkannya Tapi Daud sadar Segala pertolongan yang menopangnya Hanya datang daripada Tuhan Dan dikatakan Daud berseru Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seterus-seteruku Binasakan mereka karena kesetiaanmu Ayat yang ke-8 berkata Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu Bersyukur sebab namamu baik Ya Tuhan Perhatikan Bapak Ibu Saudara Jangan lupa Bapak Ibu Saudara Ketika engkau diperadabkan dengan tantangan Pergumulan kesulitan orang yang dekat Mengkhianati ingin menghancurkanmu Yang harus engkau lakukan Adalah engkau datang berseru kepada Tuhan Engkau berdoa Dan di dalam doa itu dikatakan apa Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan Ya Percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik Di balik peristiwa-peristiwa tersebut Ya Daud sadar bahwa Allah sedang merancangkan sesuatu yang baik Seperti juga Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya Kalian merekarekakan yang jahat Tetapi Allah telah merekakannya untuk suatu kebaikan Nah kita belajar dari sini Bapak Ibu Saudara Daud tetap bersyukur dengan rela hati Dia mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan Sebab apa? Sebab nama Tuhan Sebab hanya kepada Tuhan Dia mempersembahkan korban itu Karena Daud sadar Kalau dia masih hidup Dia dilindungi Dia disertai Itu semua karena penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan Sekalipun Saul ingin membunuhnya Sekalipun orang Sifi ingin mengkhianatinya Tetapi Daud tidak membalas mereka Daud hanya berseru berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara Ketika engkau diperharapkan dengan tantangan, pergumulan, dan kesulitan hidup Mungkin orang-orang yang engkau percayai Pimpinanmu mungkin Atau orang yang paling dekat ingin mencelakakan engkau Yang harus engkau lakukan Bukan balas dendam Yang engkau harus lakukan Bukan panik dan khawatir Tetapi yang harus engkau lakukan Adalah berdoa, berlutut, berseru kepada Tuhan Dan jangan lupa Engkau bersyukur atas segala keadaan Karena percaya Suka-duka dipakai Tuhan Untuk kebaikan kita Manusia bisa merekak-rekakan yang jahat Manusia bisa merancangkan kejahatan Tapi percaya Alam bisa merubah rancangan manusia itu Yang awalnya menjadi kejahatan Tuhan bisa mengupanya Menjadi suatu kebaikan bagi kita Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan Tetap andalkan Tuhan di dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya Amin